Kita awali seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa menyemunyikan sabu seberat 14 gram dalam mulut seorang wanita buruh cuci baju diamankan petugas lapas bancai saat berusaha menyeludupkan sabu ke dalam lapas bancai. Rencananya barang haram tersebut pemirsa akan diserahkan kepada salah satu narapidana di dalam lapas. Petugas lapas bancai kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu oleh seorang pengunjung wanita ke dalam lapas bancai. Untuk mengelabui petugas wanita berinisial FZ yang sehari-hari sebagai buruh cuci baju ini terbilang cerdik yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mulut dan ini merupakan modus baru. Namun saat diinterogasi petugas merasa curiga karena nada bicara wanita tersebut tidak jelas. Curiga menyembunyikan sesuatu petugas langsung menggeledah pelaku dan menemukan sabu yang dikemas dalam 21 paket seberat 14 gram di dalam mulutnya. Alhamdulillah pada siang ini sekitar jam 11.30 tim P2U lapas bancai berhasil menggeledahkan upaya penyelundupan narkotika yang disimpan di dalam mulut seorang wanita. Alhamdulillah di buah batu jadi sebanyak 14 gram. Sebesar 14 gram dibungkus sebanyak 21 bungkus plastik. Itu rencananya mau dibawa? Itu rencananya dibuat warga benar pemasarakatan berinisial BS hukumannya 10 tahun kasus narkoba. BS ini warga mana? Warga Bangun. Sudah menjalani berapa tahun BS? Sekarang 1 tahun setengah. Kalau wanita yang mendatangi ini memang sudah mulut? Belum, belum. Ini baru pertama. Menurut pengakuan tersangka, dia baru pertama disuruh ke sini. Menurut pelaku dirinya disuruh seseorang yang dikenalnya melalui medsos untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seorang penghuni lapas dengan imbalan 500 ribu rupiah. Di Jogjak-Io Kepatihan disuruh. Lalu? Taduh kayak saya dirinya ayah pot, ayah bupus rokok, kayak sana. Saya bebas indonesia. Udah, bu, jadi Jerry, mau aja jadi... Enggak apa, gak apa-apa. Terus aku ngambil sapa? Enggak apa, tidak apa, tidak apa. Lalu, langsung malam, te. Kanjaran, sejuk CKP, saya pakai apas, kena rokok, saya gitu. Dan emang narkokonya, terus narkok gitu te. Eh, nangisnya, jadi enteng gitu, ketuluh, saya tahu, ya te. Eh, kita tahu, gitu, gitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Polda Jabar untuk diproses secara hukum dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.